Pemirsa anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan dalam rangka memonitoring perbaikan jembatan Pilo Lenga, Bongo Meme, Kabupaten Gorontalo. Meski baru memasuki 2 bulan pekerjaan, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mengecek secara langsung pembangunan jembatan Pilo Lenga yang berada di kejembatan Bongo Meme, Kabupaten Gorontalo. Pasalnya jembatan tersebut ditargetkan rampung pada September 2023 dengan anggaran 2,4 miliar. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrusmovili, menjelaskan jembatan yang menghubungkan 2 desa tersebut saat ini dalam tahap pengerjaan kaki jembatan dan sementara menunggu bahan-bahan yang masih dalam tahap pengiriman. Dengan menambahkan dalam pekerjaan ini tidak dicampuri oleh pihak ketiga, bahkan melainkan dikelola sendiri, hingga didilai pekerjaan seperti ini akan selesai kurang lebih 150 hari ke depan. Kita sudah karena itu sangat dibutuhkan, maka menjadi perhatian pemerintah provinsi waktu itu rakyat di sana menghadap Pak Gubernur, PJ Gubernur, dan PJ Gubernur mengadakan rapat dan segera menganggarkan itu. Maka kami karena pentingnya jembatan itu karena menghubungkan beberapa desa di situ, kami tinjau. Dan Alhamdulillah pekerjaannya tinggal menunggu material jembatan belinya, perangka bajanya, tetapi sekarang pelaksanaannya abutmen. Sementara itu politisi Golkar ini menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal progres pembangunan jembatan tersebut, dengan terus melakukan pemantauan agar perampungan jembatan itu segera selesai dan bisa digunakan oleh dua desa lebih khusus masyarakat, Bomo Meme. Tim Liputara Tutorial, Bomo Mosta TV